Intro Sebanyak 1043 anak yatim bersuka cita dalam acara lebaran anak yatim di lapangan tenis Indor Pondopo Bupati Serang, Rabu 18 September 2019. Anak-anak tersebut diberikan berbagai macam jajanan hingga permainan gratis sejak pagi hari. Hadir pada acara tersebut, Bupati Serang, Ratu Tatu Hasana, jajaran Kepala OPD, para camat dari 29 kecamatan, Ketua Basnas Kabupaten Serang, Wardi Moklis, Humas PT Indahkiat Pulp M. Pepper Arif Mahdali, Direktur Harian Umum Kabar Banten Rahmat Ginanjar, dan Ketua Yatim Mandiri Banten Andi Stigiani. Yang kami banggakan, adik-adik hebat, adik-adik luar biasa. Ini anak yatimnya seribu lebih, karena targetnya awalnya seribu jadi berapa? Seribu empat puluh tiga. Seribu empat puluh tiga anak, ya. Hari ini, tadi dari pagi mereka dibiarkan untuk main dulu, orang-orang sediakan terus jajanan-jajanan. Dan pada intinya, pokoknya anak-anak yatim hari ini, saya ingin mereka bahagia. Mereka senang, mereka bisa main, bisa main dengan kawar-kawarnya, bisa makan. Ini kegiatan rutin, setiap tahunnya? Ya, ini agenda rutin di 13.11. Sebetulnya ini anggarannya tidak murni semua dari anggaran Pemda, tapi banyak sharing dari kami-kami, dari Kepala UMD secara pribadi, kemudian juga dari perusahaan, di gabung-gabung, ada dari KESRA juga, anggarannya dari BASNAS kita gabung-gabungkan. Jadi ada acara ini. Tapi, tahun yang mana tadi kita ada? Mudah-mudahan, tahun depan targetnya bisa lebih banyak ya, Pak. Nah, ini, dari KESRA. Kemudian lebih banyak lagi yang bisa ikut serba, jadi dari jumlah anak juga bisa lebih banyak lagi yang beruntung. Bagaimana saat ini, ada data untuk anak-anak yatim? Harusnya ada. Data anak yatim, Bapak TNAS, lebih kasih ada. Ada, data bisnya di kita. Data bisnya ada. Karena ini kan hari saya tanya, sedikit mereka yang kemarin hadir, hadir saat ini, karena itu bergantian. Karena jumlah anak yatimnya kan banyak, Bapak TNAS, sedangkan ini kan hanya seribu, seribu lebih sedikit. Jadi, bergantian mereka. Yang pertama, yang kedua, diambil dari hiasan yatim mana, yang ketiga, gitu. Kemudian tahun berikutnya, yang belum enak disini, supaya mereka bisa merasakan semua kesini, perangkatan ini. Berdasarkan bagian dalam pendidikan mereka, Pak. Ya, jadi saya tadi mengusankan kepada para pendidikan, terutama, bahwa anak-anak di Kabupaten Serang harus mendapatkan hak mereka, apa pendidikannya. Karena kita juga menyediakan program-program untuk mereka. Intinya, mereka tidak boleh pergi ke sekolah, karena persoalan, dan persoalan bagiannya. Jadi, di sini, Samad juga hadir. Jadi, Samad juga ikut nantau. Saya harap bisa komunikasi dengan hiasan-hiasan di kecamatannya masing-masing. Siapa yang punya persoalan, mereka bisa berkomunikasi dengan pendidikan. Ada beasiswa untuk mereka? Kalau kan ini masuk ke anak yang kurang mampu ya, kriterianya. Atau dari mereka mungkin ada yang berprestasi, kan bisa ambil. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.